Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat bocoran atau pun preview dari drama The Gold Spoon episode 11 dan juga 12 ini dia. Nah, seperti yang Mimin share tadi di review episode 10 di endingnya, Najuhi menemukan buku yang pernah diberikan kepada Li Songchon di tempatnya Huang Taeyong. Lalu dia bertanya kenapa itu ada di sana. Sementara itu, Oh Hyojin memberikan sendok emas Li Songchon kepada Huang Taeyong asli. Wah, dia bakal makan dengan itu. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Kita lihat, inilah dia preview untuk episode 11 dan juga 12 minggu depan. Li Songchon marah banget kepada Huang Taeyong setelah mengetahui bahwa kemungkinan Huang Taeyong adalah orang yang udah ngebunuh ayahnya Najuhi. Kemudian apakah Li Songchon bakal bisa melihat keberadaan dari si nenek? Dan kira-kira apakah dia bakal membuat perjanjian juga ya? Dan juga Huang Taeyong memberikan peringatan kepada Oh Hyojin bahwa sekarang dirinya juga memiliki sendok emas Oh Hyojin yang itu juga bisa digunakan untuk mempengaruhi dan juga membongkar semua masa lalunya Oh Hyojin sama seperti dilakukan oleh Oh Hyojin kepada dirinya. Najuhi juga sudah tahu bahwa Juntae adalah si tuan senyum yang kemungkinan besar ngebunuh ayahnya dia. Di episode mendatang juga bakal terlibat perkelahian lagi antara So Juntae dan juga si Huang Taeyong. Dan bakal ada vakum cleaner antara Najuhi dan juga Huang Taeyong. Wah, kayaknya mereka berdoa mabok dengan ketahuan lagi tuh sama Oh Hyojin. Terus si Li Songtae malah makan dong dengan sendok emas dirumahnya si Huang Taeyong. Kira-kira apa yang terjadi nantinya Najuhi dan juga Li Songtae bakal mulai mencari tahu nih tentang So Juntae yang udah ngebunuh ayahnya Najuhi. Kemudian Najuhi juga bertemu dengan si nenek yang diberikan sama Oh Hyojin kopernya Najuhi. Dan dia pun sepertinya bakal meminta konfirmasi dari si nenek itu. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 11 dan 12 minggu depan. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.